Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat pendidik kembali saya akan melanjutkan paparan mengenai RPS ya bagaimana template RPS kemudian juga kata kerja operasionalnya seperti apa saya akan buka template-nya dulu RPS format RPS ya ini rencana pembelajaran semester atau RPS ini ya logo PT nama perbulan tinggi fakultas jurusan program studi ini RPS yang sini nama mata kuliah otorisasinya ini nanti biasakan diteratanganin ya otorisasinya kode MK rumpun MK masuk mana bobotnya apa semester berapa dan tanggal penusunan kode MK misalnya ini sudah ditetapkan kemudian rumpunnya itu masuk rumpun mana manajemen K ekonomi K sebabot SKS berapa satu minimal dua SKS ya sebenarnya ada tiga SKS pada semester berapa dan tanggal penusunan kapan nama koordinator pengembangan RPS koordinator RMK kemudian kaprodi-nya siapa oke capen pembelajaran CP ini CPE prodi capen pembelajaran lulusan prodi program studi kemudian CPMK capen pembelajaran lulusan dibebankan pada mata kuliah di sini ada deskripsi singkat MK apa bahan kajian apa saja ya bab 1 bab 2 itu ada terus daftar referensi utamanya pakai apa pakai buku ajar sendiri atau pendukungnya apa biasanya ini media pembelajaran perangkatnya media juga ada di sini semua sama nama dosen pengampu mata kuliah prasyarat maksudnya mata kuliah harus sebelumnya lulus tempuh sebelum mata kuliah ini nah ini contoh-contohnya ini minggu pertama artinya perteman pertama apa CPMK kemampuan akhir direncanakan bahan kajian materi pembelajaran bentuk dan metode pembelajaran estimasi waktu pengalaman belajar mahasiswa kriteria dan bentuk penilaian indikator penilaian dan pobot penilaian berapa persentasenya pobot penilaiannya ini seperti ini ya ini lembar rencana tugas misalnya kita siapkan dulu ya lembar rencana tugas buku kerja kalau kita di pelatihan lembar rencana ada semua ini nah jadi Bapak Ibu sudah cukup mengerti ya ini tugasnya ini biasanya ada logo nama program tinggi jurusan apa kokotas apa mata kuliah kode dosen pengampu SKS semester bentuk tugasnya apa judul tugasnya apa sub capen pembelajaran mata kuliah deskripsi tugasnya apa metode pengerjaan tugasnya seperti apa ini bentuk dan format luaran objek garapan bentuk luaran indikator kriteria dan bobot penilaian kemudian jadwal pelaksanaan kapan lain-lain daftar rujukan begitu Bapak Ibu ini saya akan kembali user untuk kata kerja operasional kata kerja operasional ini ya semoga bisa dibaca ini saya stop share saja kuat ya tidak bisa dibuka kata kerja operasional ya biasa taksomoni belum terima kasih terima kasih terima kasih